hai 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 Bro jumpa lagi di channel Jay agaronger masih tentang seputar TG dan akan tetap membahas TG ya Bro ya langsung saja enggak perlu lama-lama di awal tahun 2024 ini di bulan Januari kita dihebohkan dengan keluarnya TG dari produk kensi yaitu kensi Clarice nah kensi Clarice ini ada beberapa generasi ya Bro ya mulai dari yang silver merah maroon sampai yang Clarice XT Clarice XT pun keluar dua yang ruas hitam dan ruas coklat terus ada juga Clarice 2017 itu bersamaan dengan XT dia keluarnya itu hampir bersamaan dengan XT itu yang lima empatnya warna merah empat setengahnya itu coklat keurinan dan yang 63 itu warna merah dan di 2024 ini kabarnya eh yang seri itu yang seri ini ini gambarnya ya saya taruh di samping ini yang seri ini ini keluar lagi tapi di dua ukuran yaitu 45 dan 54 apakah benar sama dengan yang itu atau tidak kita akan bahas di sini ya untuk penampakannya ini nah dia keluar di ukuran 45 dan 54 karena banyak sekali pedagang-pedagang atau seller-seller yang mengatakan ini barang sama dengan yang seri terakhir itu yang seri terakhir 54 yang dan kebetulan biru itu jadi apakah ini benar-benar sama apakah ini benar-benar sama ini ya ini untuk penampakannya kalau teman-teman jeli pasti sudah tahu ya ini untuk penampakannya jadi keluar di dua ukuran ukuran 45 dan ukuran 54 dan kebetulan sekali dan kebetulan sekali ini ya Bro ya saya masih punya kawan yang nyimpen TG Kelaris yang 2017 itu yang lama yang seri lama nah akhirnya saya pinjem yang 54 kebetulan masih belum diapa-apakan nah cuma dicopot aja ring besinya ini katanya mau diwrapping cuma masih nggak sempat dia katanya nah terus yang 4,5 om juga ada tapi sudah terbungkus seperti ini ya tutup bawah juga udah diganti hilang katanya nah kita lihat yang 4,5 dia berbeda warna ya dengan yang seri lama dia berbeda warna dia berbeda warna dengan yang tadi gambar saya sertakan itu dia berbeda warna diameternya juga berbeda apakah yang baru ini barang jelek Om tidak tidak bukan barang jelek sekarang saya bilang begini Ken situ mau ngeluarin TG apa aja saya yakin bakal tetap laku keras atau booming ya pasti itu kenapa Ken sini dikenal sebagai TG untuk TG-TG nya itu dikenal sebagai produk yang murah meriah harganya harganya merakyat tetapi kuat nah walaupun di samping itu produk-produknya berat-berat ya berat-berat nah untuk di Indonesia sendiri yang masih belum mau move on ke teknologi-teknologi baru masih sangat menerima produk-produk seperti produk Ken sini masih sangat-sangat diterima ya di pasar Indonesia terus yang 54 bagaimana di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya ini jauh banget nah ini jauh banget ya teman-teman bisa lihat diameternya besaran yang mana yang atas ini yang lama yang atas ini yang lama dari segi tulisan juga berbeda ini kalau teman-teman sangat apa ya sangat teliti lihat saya masih agak ragu dengan kelaris yang baru ini apakah benar ini produknya Ken sih karena ini untuk dekalnya ini gak rapi ya ini gak rapi ini banyak sekali kerutan-kerutannya di dekalnya ini ini apakah benar produk Ken sih dan kalau benar produk Ken sih kenapa harus produk yang berbeda ini produk berbeda ini harus dikatakan sama kenapa enggak pakai nama lain aja Ken sini mau jualan TG pakai nggak perlu dengan nama klaris yang sudah booming sebelumnya mau pakai nama apa kek mau pakai nama ikan tawes kek mau pakai nama ikan tumbruk pasti akan tetap laku keras Nah kenapa kok pakai nama klaris dengan tampilan yang hampir sama dengan yang ini tetapi tetap pakai nama klaris ya Kenapa itu itu tanda tanya buat saya apakah benar ini produknya Ken sih ya atau bukan lo kok bisa begitu ya bisa saya aja bisa mau pesan TG kasih nama aku sendiri ya bisa ya ini benar-benar produk Ken sih atau bukan tetapi di di samping itu semua untuk yang membutuhkan TG dengan spek seperti ini ini sangat layak digunakan speknya seperti apa kita sebelum bahas spek dari klaris yang baru ini seperti biasa kita ukur kita lakukan perbandingan dengan kelaris biru juga yang lama ini kita lakukan perbandingan ya kita lakukan perbandingan nanti teman-teman bisa mengira-ngira sebelum saya tes apa tes buka semua terus tes panjangnya dan tes angkat beban teman-teman bisa mengira-ngira ya eh karena yang empat setengah ini punya temenku ini juga udah bisa dibilang apa ya sudah tidak ori ya sudah ada wrapping juga mungkin saya enggak enggak anu bahas yang 4 setengah ya saya langsung ke yang 54 aja ya Nah langsung ke yang 54 dari sini teman-teman sudah pasti akan kelihatannya ini ini kalau temen-temen lihat diameternya juga udah berbeda ya diameternya berbeda ukurannya ya ukurannya berbeda lingkarannya berbeda saya ukur ya kelaris aku nyebutnya kelaris apa ini enaknya ya mau dibilang kelaris new ini adalah kelaris new kita bilang yang seri ini adalah kelaris new sedangkan ini tidak sama sedangkan ini tidak sama yang terjadi ini nanti di pasaran barang second ini akan dibilang ini itu sudah pasti ini akan dibilang ini di pasaran barang second jadi untuk teman-teman yang sudah terbiasa ini jangan harap speknya ini sama dengan ini ini kita sebutnya kelaris apa ya enaknya nantilah masalah nama kita bilang new dan baru aja lah dulu kita lihat diameter dulu ya kita lihat diameter nih kelaris baru kelaris baru untuk diameter bonggol bagian atas 21,2 ya 21,2 dengan kelaris new kelaris new ini adalah kelaris biru generasi 2017 ya itu 23,7 selisih dua setengah mili jauh banget Oh gini aja ini ada perbedaan yang sangat mencolok sekali dari kedua TG ini adalah di bagian ringnya ring besi ini keduanya kan ada ring besinya ini kita kita sebut kelaris ring tipis ya kita sebut kelaris ring tipis ya ring tipis jadi yang lama itu tebel yang baru itu tipis nih kita sebut kelaris ring tipis aja ya nah itu perbedaannya jadi diameter juga sudah berbeda kita akan lihat diameter ujung diameter ujung depan dulu ya diameter ujung bagian depan dulu ya Hai kelaris ring tipis itu diameter ujungnya 1,4 1,45 sedangkan kelaris new atau kelaris yang lawas itu 1,7 berbeda ya berbeda terus diameter pangkalnya bagaimana diameter pangkal yang sangat jauh berbeda sampai disini temen-temen yang paham dengan TG sudah pasti tahu ini sudah pasti tahu sampai di diameter aja sudah pasti tahu ini karena dia lubangnya kecil ini kan pakai apa namanya ini top section ring seperti ini nggak bisa keluar ini kalau nggak dilepas tapi untungnya masih bisa ngukur ini masih bisa ngukur diameter bagian pangkalnya untuk kelaris ring pendek yang baru ini maksudnya ring pendek itu 3,8 diameternya 3,85 atau 3,9 sedangkan kelaris yang keluaran 2017 yang 2017 ini diameternya ini bisa lima lebih nih nih 5,1 selisih kurang lebih 1,2 mili ya kurang lebih jadi 1,2 sampai 1,3 mili itu kalau di diameter pangkal itu jauh sekali jadi bisa kita tarik kesimpulan bisa kita tebak-tebak kelaris yang 2017 ini hard atau kaku ya sedangkan kelaris yang keluar di 2024 ini adalah TG yang lebih lentur dari pada yang lama seperti apa tingkat kelenturannya apakah masih di medium hard atau di medium kita akan tester lagi di halaman ya cuma saya mau selesaikan dulu untuk panjang tertutupnya ya kita bandingkan dengan kelaris yang lama memang sama untuk panjang tertutupnya memang sama ini tanpa tutup sudah saya nggak pasang lagi itu kurang lebih di 88 kalau dengan tutup nih 90 ya terus kita mau timbang tanpa tutup sudah ya biar cepat untuk kelaris yang keluar 2017 itu bobotnya 370 tanpa tutup sedangkan kelaris yang keluar di 2024 itu bobotnya 262 tanpa tutup ya jadi disini ada perbedaan berat saya tidak bilang ini barang nggak bagus ya untuk jenis jenis seperti ini ini masih sangat-sangat diterima di pasar Indonesia ya kita bakal lanjut setelah tes halaman aja ya masih banyak yang perlu dibicarakan cuma lebih tepatnya kita tes di halaman yuk bro ini adalah kita mulai dari kelaris ring pendek yang terbaru ya yang 2024 ukuran 4,5 ini kalau kita lihat nih dia lentur ya dia medium hard dia medium hard dibanding dengan kelaris yang lama ini saya ada kelaris yang lama yang warnanya lebih agak keurinan ya jauh ya kakunya jauh selisih kakunya ya nah warnanya pun berbeda ya teman-teman ya warnanya pun berbeda ini urinnya nggak sama ya urin dan coklat ya nah kaku yang yang pertama itu kaku sedangkan yang terbaru ini medium hard ya medium hard kok malah aku inget sama Black Panther ya apakah sama kayak Black Panther eksemnya ya kebetulan saya punya Black Panther yang 4507 ya 4507 kita akan bandingkan ya dengan si kelaris ini mirip ya mirip dengan Black Panther 4507 ya cuma lebih kaku dikit dari Black Panther ini lebih kaku dikit dari Black Panther di ruas 1-2 masih lebih kaku Black Panther sedikit ya jadi untuk kelaris terbaru ini untuk kelaris terbaru ini lebih dekat sebenarnya actionnya sama Black Panther lawas yang ada 5408 nya itu itu lebih dekat banget untuk actionnya ya untuk actionnya jadi nggak mirip dengan kelaris yang keluar di 2017 yang sama-sama biru dan urin itu jadi nggak sama lebih mirip ke Black Panther ya ini ini lebih mirip ke Black Panther ya sama-sama medium hard jadi bukan TGH medium hard untuk actionnya dan kita coba tes yang 54 yang 54 ini kelaris terbaru 54 atau ring tipis ring tipis ya nih nih teman-teman lihat dia medium hard dia bukan TGH ini medium hard jika dibanding dengan kelaris yang lama dipegang jauh lebih berat kelaris yang lama jauh lebih berat kelaris yang lama ini aku megang tangan satu gini udah nggak kuat kalau kelaris yang lama ya kaku kaku beda dengan yang ini aduh-duh-duh-duh berat banget kalau yang lama nah beda ya beda dengan yang ini jadi untuk kelaris yang keluaran terbaru 2024 ini sebagai gambaran sebagai gambaran sebagai gambaran saya tidak bilang sama tetapi sebagai gambaran dia sejenis seperti Black Panther atau Red Bull dia medium hard bukan hard seperti kelaris yang keluar di 2017 ya ini dan untuk tingkat kerapian juga sangat berbeda ya ini kalau teman-teman bisa lihat ya ini kalau di luar ruangan nah ini jelas banget ya kalau di luar ruangan dia jelas banget ya dekalnya itu banyak kerutan makanya timbul pertanyaan ini betul-betul Ken C atau bukan ya ini betul-betul Ken C atau bukan dan kalau memang bener Ken C kenapa harus dengan nama kelaris dengan spek yang berbeda itu sayang banget ya sayang banget seperti yang terjadi pada Black Panther yang 45 06 kenapa enggak semua itu Red Bull aja itu maksud saya biar di pasaran itu lebih rapi maksudnya enggak bermaksud ngatur sih sebenarnya tidak cuma kasihan pada pengguna yang kadang kalau sudah Ken C tidak keluar atau discontinue barangnya itu berburu secara second nah kasihan yang berburu second ini kalau pada satu nama atau satu tipe itu keluar spek yang berbeda kasihan ya oke kita ukur panjang reel dulu ya kita ukur panjang reel lalu tes angkat beban yuk bro Ken C kelaris ring tipis 2024 ya kita lakukan ukur ya panjang reel setelah dibuka ukuran 45 dan 54 ukuran 45 dan 54 panjang reelnya ini 4 meter kita yang 45 dulu dia pas di 45 mungkin lebih sesenti ini ya sedangkan yang 54 54 ini 5 meter kalau kita lihat dia 5 meter 29 ya nggak sampai 54 jadi anggap aja 5 meter 30 lah ya kurang 10 cm untuk yang 54 kelaris ring tipis atau kelaris 2024 tes angkat 1,5 liter ya ini yang 4,5 dulu simak lengkungannya ya semoga lengkungannya bagus jadi masih layak dijual di porsinya ya ini lengkungannya untuk tes 1,5 liter tentu ada Oke, saya pindah ke yang 54. Klaris ring tipis 2024. Yang 54 kita tes 1,5 liter. Simak lengkungannya. Tes 1,5 liter. Ini lengkungannya ya. Sekali lagi. Mantap. Oke, bro. Barusan sudah aku tes di halaman bagaimana performa dari Klaris ring tipis ini ya. Atau Klaris 2024. Seperti saya katakan di menit-menit awal tadi. Ini bukan barang nggak bagus. Ini bukan barang yang tidak bagus. Sebelum kita buktikan ya tadi. Ternyata lengkungannya lumayan. Menurut saya lumayan lengkungannya. Kelirunya barang ini hanya penjualan mengatakan bahwa ini sama dengan ini. Kelirunya hanya barang Klaris ini dikatakan di pasaran sama dengan yang keluaran 2017. Keliru. Keliru. Speknya jauh berbeda. Diameternya jauh berbeda ya. Diameter lingkarnya jauh berbeda. Bahkan speknya dia lebih mirip sama Black Panther. Speknya dia lebih mirip sama Black Panther. Cuma agak kakuan dikit lah. Agak kakuan tipis banget dikit. Dengan teman-teman yang sudah cocok menggunakan Black Panther, Red Bull. Kita sebutkan dari brand lain misalnya lagi ya. Stasia, Kevlar, atau Symmetric ya. Banyak lagi seperti Magnu Komodo itu yang baru. Ya pasti cocok pakai ini. Scorpion. Dari Kensie juga ada Kensie Scorpion dulu ya. Nah itu hampir sama actionnya dengan ini. Medium hard. Can't see harusnya untuk produk ini sayang banget gak pakai nama lain. Sayang banget masih sama menggunakan Klaris. Cuma aku masih sampai saat ini ya. Walaupun ini bukan barang jelek ya. Masih bagus menurutku. Ini masih bagus ya. Di harga sekian. Punya power seperti itu. Punya lengkungan seperti itu. Masih jempol lah ya. Masih jempol. Tapi saya masih ragu. Ini betul-betul Kensie atau bukan. Ya. Dilihat dari finishing ini. Dan apa ya. Cara pemasaran atau dengan menyamakan dengan menyamakan dengan yang ini ya. Ini saya masih ragu ini betul-betul Kensie atau bukan ya. Kalau memang betul-betul Kensie sangat disayangkan banget. Kasih lah nama apa semangka kayak. Kasih nama jeruk apa kayak. Pasti laku. Barang Kensie pasti laku masih di pasaran ya. Pasti laku masih. Mau dikasih nama salah aja udah pasti laku ini. Kita lihat dari pendahulu-pendahulunya. Seperti Maver Elevator. Skorpion beberapa seri. Kelaris beberapa seri ya. Masih laku. Laku semua barang Kensie ini. Di pasaran Indonesia. Sayang banget untuk yang terbaru ini. Sayang banget ya. Barangnya bagus nggak om? Di luar semuanya itu barangnya bagus nggak om? Aku masih kasih jempol untuk ini ya. Lengkungannya masih oke. Harganya oke. Harganya murah banget ya. Dikurang lebih 200 ribuan ya. Lebih dikit lah. Terus apa lagi ya. Bahan ketebalan bahannya ya juga lumayan ya. Untuk jenis barang seperti ini harus masih lihat ketebalan bahan ya. Harus masih lihat ketebalan bahan. Beda dengan konstruksi yang sudah modern. Yang sudah didesain tipis dan kuat itu beda. Ini untuk ketebalan bahannya lumayan lah ya. Jumlah ruas 5407. Ini 7 ruas. 4506. 6 ruas ya. Satu angka di belakang ini adalah menandakan jumlah ruas. Kita hitung ya. Untuk yang biru. Untuk yang biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Untuk yang 4, 5 yang coklat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas ya. Jadi untuk jumlah ruas nggak ada yang keliru dengan tulisan di sini ya. Nggak ada yang keliru. Apalagi yang bisa saya sampaikan ini barangkali teman-teman masih ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi nomor saya ini ya. Juga bisa kalau mau pesen barangkali teman-teman saya jual juga ini ya. Jadi tidak semata-mata karena saya jual terus barang harus selalu bagus. Tidak ya bro. Ini saya katakan apa adanya. Saya mau meluruskan... Apa ya? Saya mau meluruskan berita yang tidak benar ya. Berita yang tidak benar. Jadi ada juga yang berjualan tetapi tidak punya barang. Kalau ada yang pesan diambilkan di tempat dia kulaan. Jadi kirimnya dari sana. Itu ada. Jadi dia belum pernah memegang barangnya secara langsung. Banyak loh ya. Jadi jangan harap tanya om itu sama enggak dengan kelari siang lama. Pasti mereka akan jawab sama. Di sini kita luruskan ya. Di sini kita luruskan. Yang 2024 ini bukan barang jelek tetapi speknya tidak sama dengan 2017. Buat teknik garong masih bisa enggak om? Bisa. Bisa. Buat teknik garong ini masih bisa. Terus karena dia lebih kaku sedikit daripada Black Panther atau Red Bull ya. Terus apalagi ya. Buat mancing lele. Oke ya. Di custom lagi mau enggak silahkan. Cuma satu pesan saya. Buat teman-teman atau kawan-kawan. Yang sering custom joran-joran untuk di kolam. Alangkah baiknya yuk dari sekarang. Lengkungan kita perhatikan. Kebanyakan asal jadi aja. Ambil blank sini. Ambil blank sini. Oh ini cocok. Enggak pernah dites angkat beban. Dilihat dari samping lengkungannya seperti apa. Itu jarang sekali dilakukan. Padahal modal utama sebuah TG itu adalah lengkungan. Itu harga diri bro. Itu harga diri tidak bisa ditawar ya. Kita mau pakai TG harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi lengkungannya jelek. Oh jangan harap. Jangan harap. Di mata orang yang paham pasti akan begini. Ya. Pasti akan tetap enggak bagus. Nah manfaatkan teman-teman yang bisa custom untuk menyetting di lengkungannya. Bending dan backbone harus disetting ya. Terus masalah lilitan. Kalau bisa berkembang ya bro ya. Berkembang. Jangan mengandalkan benang dan lem saja. Gunakan resin atau benang karbon ya. Terus juga lakukan perkembangan. Berkaryalah. Jangan munutun dari tahun 90, dari tahun 2000, 2010 sampai sekarang. Begitu aja. Jangan. Lakukan perkembangan. Lakukan perkembangan ya. Supaya lebih oke lah. Enggak munutun. Oke bro. Sampai disini dulu review saya tentang TG Kelaris. Kita sebut Ring TV saja 2024. Jika ada pertanyaan dan jika mau pesan barangnya bisa menghubungi ini ya. Sekian dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat yang baru nonton untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.